Makanan korea lagi training lagi ya Daripada penasaran kita buat sendiri di rumah Korean Corn Dog Kita buat 3 variasi ya Versi original, versi keju dan kentang Langsung kita buat Halo, welcome back to Reception Ball Channel Langkah pertama, masukkan 3 sendok makan gula pastis ke dalam gelas Kemudian, tambahkan 150 ml air hangat Lalu aduk hingga gulanya larut Selanjutnya, tambahkan 1 sendok teragi instan atau sekitar 4 gram Kemudian, aduk-aduk lagi Langkah selanjutnya, masukkan 15 sendok makan tepung terigu atau sekitar 200 gram Masukannya sedikit demi sedikit Sambil diaduk ya Kalau ingin cepat, sebenarnya bisa dicampur di wadah yang lebih lebar Tapi karena ini untuk efisiensi tempat Jadi tidak perlu mencuci banyak wadah nantinya Langsung saja, saya aduk di gelas Nah, setelah 12 sendok itu terasa lebih berat Jadi harus dipegangi Nah, setelah selesai 15 sendok makan masuk Kita diamkan Adonannya selama 30 menit Sambil menunggu adonannya siap Kita siapkan dulu ya Isiannya Isiannya, disini saya pakai sosis dan keju mozzarella Potong keju mozzarella Potong keju mozarellanya seukuran sosisnya Lalu tusukkan ke dalam sumpit Dan susun sesuai selera Ini saya pakai sosis ukuran kecil ya Potongannya bisa divariasikan Sosis dan mozzarella Atau mozzarella saja Untuk membuat mozzarella kondok Atau juga bisa Sosisnya saja Tanpa ada kejunya Sesuaikan saja ya Dengan seleranya Kemudian untuk pembalurnya Yang bagian luar Bisa dipakai tepung roti Atau tepung panir Dan juga bisa juga Ditambah dengan kentang Kita potong-potong ya Kentangnya Kecil-kecil Nah, setelah Semua bahannya siap Seperti ini Kita masukkan Sosisnya Ke dalam adonan yang sudah Kita inkubasi selama 30 menit tadi Baluri semua permukaannya ya Ini agak berat Adonannya Setelah itu Masukkan ke tepung yang Untuk membalurnya Yang pertama Saya balur dengan Tepung panir ya Baluri sampai semua permukaannya tertutup Kemudian Siap untuk di goreng Goreng dengan api sedang ya Ini karena Penggorengannya Tidak terlalu panjang Makanya saya gorengnya satu-satu Balik-balik Jika sudah kecoklatan Nah, sama juga Untuk yang kentang Tinggal dilaburi saja Dengan kentang Sampai semua permukaannya tertutupi Setelah itu Goreng Sama seperti yang Tepung panir tadi Goreng sampai matang Seperti ini Ini siap untuk dinikmati Kita tambah dengan Saus mayones Dan juga Saus sambal ya Atau saus tomat Sesuakan selera Saya taburi juga Dengan pasle Nah, ini siap untuk disantap Mari kita coba Kita coba yang mozzarella dulu ya Wah Crispy di luar Dan molor di dalam Sekarang kita coba yang kentang ya Hmm Enak banget Untuk yang isi-isi saja Seperti ini Gak kalah juga Enaknya Ternyata mudah ya Membuat Kondok ala drama Korea Ini untuk resepnya Jika suka dengan video ini Jangan lupa Like dan share ya Kalau ada pertanyaan Atau request resep Silahkan tulis di kolom komen Buat yang belum subscribe Subscribe dulu ya Untuk membantu Perkembangan channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya